ini materi hari ini mengenai markov chain masih terkait dengan probabilistic reasoning yang tinggi yang lalu kita sudah membahas mengenai biasian network dan juga bagaimana melakukan inference pada biasian network pada biasian network ada 3 variables evidence, query dan hidden hidden variables jika tidak ada hidden variables maka akan mudah untuk menghitung probabilistic dari inference yang akan kita lakukan karena hanya mengambil value dari CPT nya atau conditional probabilistic label tapi jika ada hidden variables nya kita harus memperhitungkan ketika hidden variables tersebut true atau false kalau berupa evidence itu sudah ada true atau false jadi kita tidak susah menghitung untuk kedua kasus nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai markov chain tapi juga salah satu komponen utama dari markov chain adalah transition matrix what is a markov chain a markov chain is a matematical system that experiences transition from one state to another according to certain probabilistic rule disini berarti ada state perpindahan dari satu state ke state yang lain nah perpindahan itu sesuai dengan aturan-aturan yang sepatnya probabilistic used to compute the probabilities or events occurring by viewing them as states transitioning into other states or transitioning into the same state as before one special type of discrete time is called markov chain untuk markov chain ini itu suatu stochastic process stochastic artinya ada random ada random komponen disitu a discrete time stochastic process is a markov chain salah tanya adalah if for T to do one, two, three, and so on and all states lalu probabilistic bahwa pada X state plus 1 sama dengan state IT plus 1 given state sebelumnya dari X0, X1, dan sebelumnya sampai X of T itu sudah diberikan nah jika markov chain maka state berikutnya itu hanya tergantung pada state saat ini current state ya jadi state berikutnya X state plus 1 itu sebenarnya hanya tergantung dari state sekarang ini jadi ini bisa kita abaikan sehingga bisa disederhanakan menjadi seperti ini jelas ya so essentially this says the probability distribution of the state at time T plus 1 depends on the state at time T i of T and does not depend on the state the chain pass-through on the way to i T at time T ya 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 ini T nya 0 1 2 3 4 nah misalkan sekarang ada kita disini current ya current state maka state berikutnya ya ini current ini T ini T plus 1 ya 5 ya ini tergantung dari dimana dia saat ini dan tidak tergantung dari set-set sebelumnya baik apakah ada pertanyaan sampai disini dan tidak ada kita lanjutkan kita ada set of states misalnya S1 S2 sampai SR the process the process starts in one of the states jadi suatu proses mulai dari salah satu dari state tersebut then move successively from one state to another setiap pergerakan its move is called a step ya jadi setiap pergerakan its move ini namakan yang step step 1 step 2 step 3 dan terus but the assumptions is for all states i and j untuk semua states i dan j and all t jadi misalnya kita punya state i dan j untuk semua t yaitu ada t0 1 2 dan seterusnya jadi probability t conditional probability jika dia pada state i pada waktu t maka state berikutnya itu independent berada waktu ya this assumption allows us to write p x t plus 1 equal to j given x of t equal to i jadi p i j i j berarti jadi i pindah ke j state i ya per state j where p i j is the probability that the given system is in state i at time t it will be in state j at time t plus 1 if the system moves from state i during one period to state j during the next period recall that the transition from i to j has occurred nah saya ingin menekan penekanan yang ini x t plus 1 equal to j ya lalu x of t nya equal to i dan misalkan ini ada suatu state ya ini i lalu kita pindah ke j nah misalkan ini di waktu x 5 lalu ini x 6 ya berarti probability conditional probability dari x 6 given c given x 5 equal to i ini sama dengan nah dia independent terhadap t ya misalkan pada state x 8 dia juga di i ya x 8 ada di i x 9 ada di j maka ini sama dengan probability ketika x itu j given x oke jelas ya misalkan lagi di di time t equal 11 ya x 11 di i lalu x di step 12 dia di j lagi ya ini juga akan sama oke nanti kita bisa lihat contohnya ya transition matrix pijs are often referred to as the transition probabilities for the markov chain we also must define q of i to be the probability that the change is in state i at time at the time 0 in other words c x of 0 of i equal to x q of i in most application the transition probabilities are displayed as an s by s matrix s adalah jumlah state nya transition probability matrix ya jadi sini ada 1 2 sampai s kolomnya juga sama 1 sampai s jadi s by s matrix nah kalau kita jumlahkan p1 1 p1 2 p1 3 sampai p1 s hikmanya ini sama dengan 1 jadi tiap baris hikmanya 1 terima kasih ya selanjutkan and step transition probabilities a question of interest when setting a mark of chain if a mark of chain is in state in a state i at time m what is the probability that n periods later the mark of chain will be in state j jadi disini kalau tadi kan kita melihatnya step by step dari x 8 terus pindah ke x 9 dari 11 ke 12 nah sekarang jika misalnya dari m nya adalah 0 n nya adalah 2 maka ini 0 ini 2 jadi 2 step berikutnya current state adalah i 2 step berikutnya dia akan tiba di state j probability nya itu berapa nah ini yang dimaksud dengan notasi ini jadi pi of j berarti dari i state i ke j n n ini adalah n period step nya where it is called the n step probability of transition from state i to j for i greater than 1 i j n i j adalah elemen dari p pangkat n p adalah matrix nya dari transition matrix jadi p i j dari state i pindah ke state j pada n step berikutnya nah ini probability nya sama dengan i j elemen jadi sebuah matrix p pangkat n kalau p 2 berarti p dikalikan dengan p kalau p 3 berarti p dikali p dikali p sama dengan p dikali p kuadrat ini rubus secara umumnya oke kita lihat sebelum contoh ini saya ingin memberikan oh iya saya harus memutar video sebelum saya lupa video mengenai edukasi 3M untuk covid ini saya didokumentasikan jadi nanti saya minta tolong ya tanya juga screenshot ya untuk video yang saya berita bingung halo sahabat dikut di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini ingat selalu pesan ibu keluar rumah kalau penting saja ya nak ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjaga jarak sahabat dikut kalau kamu sayang keluarga jangan bawa virus ke rumah ya ingat pesan ibu ingat 3M jadi tolong ambil screenshot seperti ini ya mohon video videonya dinyalakan sebentar saya bisa muncul macam-macamnya dan sini juga ada sedangkan ada partisipannya saya putar lagi halo sahabat dikut di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini ingat selalu pesan ibu keluar rumah kalau penting saja ya nak ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjaga jarak sahabat dikut kalau kamu sayang keluarga jangan bawa virus ke rumah ya ingat pesan ibu ingat 3M sudah sudah pak baik tolong di WSI iya pak saya ingin share visualisasi dari mark of change saya share juga linknya silahkan kalian coba coba baik ini adalah contoh sederhana dari sebuah mark of change di sini ada dua state A dan B dari A dia bisa pindah ke B atau tetap di A lalu dari B dia bisa tetap di B atau pindah ke A nah proses perpindahan dari A ke B atau tetap di state yang sama itu tergantung dari probabilistiknya berapa ini dalam hal ini 50% 50% jika dia di A kemungkinan dia tetap di A ada 50% dia pindah ke B juga 50% yang kasus B juga sama B pindah ke A 50% B tetap di B juga 50% nah sekarang coba saya geser ya saya ingin meningkatkan probabilistik dari A tetap di A nanti kita lihat bagaimana misalkan hampir 90% itu akan tetap di A lalu hampir 90% juga tetap di B saya lihat dalam kondisi seperti ini maka dia cenderung tetap di A jika sudah berada di A hanya kemungkinan kecil saja dia akan pindah ke B nah kalau sudah di B dia juga akan tetap kemungkinan besar di B itu adalah 91% hanya ada 9% kemungkinan jadi akan pindah kembali 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 jika ini saya perkecil nilainya maka akan cenderung pindah dari A cenderung ke B dari B cenderung ke A dan seterusnya nah tadi jelaskan bahwa dia independent of T jadi jika dia berada di A kemungkinan dia tetap berada di A adalah 0,17 jadi sekarang nanti atau dan seterusnya tetap tidak berubah kemungkinannya dalam 0,17 sehingga kemungkinan dia pindah dari A pindah ke B adalah 0,83 nah dia tidak peduli sudah melalui proses berapa lama selama dia di A kemungkinan dia pindah ke B tetap 0,83 kita lihat contohnya lagi nah ini ini misalkan cuaca kalau R Rini kalau S itu Sunny nah ini Rini 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 probability ketika dia Rini hari berikutnya Rini juga itu 0,9 hanya 0,1 probability dia pindah ke Sunny demikian juga ketika cuaca ada Sunny 90% dia akan tetap Sunny hanya ada 10% kemungkinan dia beralih ke Rini satu aplikasi dari Markov Chain adalah untuk stock stock price prediction apakah harga saham tertentu akan naik hari ini dengan melihat kondisi hari sebelumnya berapa kemungkinan dia akan naik berapa kemungkinan dia akan turun probabilistiknya bisa dihitung dari history historical datanya ada pertanyaan sampai sini kalau tidak ada kita lanjutkan dengan nombor tadi aplikasi untuk Markov Chain ini salah satunya juga untuk autonomous vehicle untuk menghitung probability pergerakan dari sebuah autonomous vehicle baik kita masuk aja ke contohnya suppose the entire cola industry produces only 2 cola even the person last purchase cola 1 there is a 90% chance that the next purchase will be cola 1 even the person last purchase cola 2 there is an 80% chance that the next purchase will be cola 2 misalkan cola 1 itu adalah coca-cola 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 2 adalah pepsi jika seseorang membeli coca-cola kemungkinan pembelian berikutnya 90% dia akan membeli coca-cola hanya 10% dia akan beralih ke pepsi demikian juga cola 2 misalnya pepsi jika saat ini dia membeli hari ini dia membeli pepsi 80% kemungkinannya pada pembelian berikutnya dia akan juga membeli pepsi cola dan hanya 20% dia akan beralih ke coca-cola jadi ilustrasinya seperti itu nah bagaimana kita menghitung probabilitas ketika pada X0 X0 misalnya sekarang ini dia membeli cola 1 berapa kemungkinannya pada pembelian berikutnya yaitu X1 ada beda waktu 1 dia akan membeli cola 2 dari informasi yang disini kita lihat X0 cola 1 x1 x1 beli cola 2 berarti kemungkinan berapa kalau dia cola 1 pembelian berikutnya cola 1 ada 0,9 sekarang tanya adalah saat ini beli cola 1 pada pembelian berikutnya dia beli cola 2 kemungkinannya berapa berapa kemungkinannya 0,1 ya jadi 1 dikurangi 0,9 misalkan misalkan seseorang beli cola 2 untuk Pepsi kan kemungkinannya berapa dia akan membeli cola 1 pada pembelian kedua berikutnya misalkan misalkan dia belinya harian ini hari ini hari Rabu Kamis Jumat sekarang pada hari Rabu dia membeli cola 2 berapa kemungkinannya pada hari Jumat dia akan membeli cola 1 hari Kamis bisa jadi dia beli cola 1 atau cola 2 kita tidak perhatikan ya kita ingin tahu pada hari ini beli cola 2 hari Jumatnya akan beli cola 1 kemungkinannya berapa hari Kamisnya bisa beli cola 1 bisa beli cola 2 kita ignore kita agakkan yang penting hari ini beli cola 2 hari Rabu hari Kamis tidak tahu mau beli cola 1 atau cola 2 kita tidak punya informasinya tapi hari Jumatnya dia beli cola 1 probabilitinya berapa dan soal nomor 2 kemudian nomor 3 if a person is currently a cola 1 processor what is the probability they will purchase cola 1 3 processor from now akhir Rabu Kamis Jumat Sabtu kolawan hari Rabu kolawan Kamisnya tidak tahu apa Jumatnya tidak tahu apa Sabtu dia beli kolawan berapa Jelas ya kita formulasikan permasalahannya kita lihat dari informasi dalam pertanyaan tadi kita bisa memformulasikan kedal bentuk Transition Matrix jadi kalau cola 1 next purchase nya cola 1 probability nya adalah 0,1 kalau sekarang cola 1 next purchase nya adalah cola 2 probability kemungkinannya adalah 0,1 ini kalau kita jumlahkan ini sama dengan 1 demikian juga cola 2 kalau saat ini beli cola 1 pembelian berikutnya cola 2 juga 0,8 cola 2 dia pembelian berikutnya cola 1 adalah 0,2 kalau kita jumlahkan juga sama nah dari Transition Matrix ini kita bisa gambarkan Transition Diagram ini cola 1 cola 1 ke cola 1 0,9 nah ini cola 1 ke cola 2 0,1 cola 2 ke cola 1 itu 0,2 cola 2 ke cola 2 adalah 0,8 ada pertanyaan sampai sini jadi dari contoh di atas kita punya matrixnya ini transition matrixnya ini so we cannot answer question 1 and 2 ada pembelian sekarang ada cola 1 pembelian berikutnya cola 2 ini adalah cola 1 pembelian berikutnya cola 2 jadi 0,1 lalu pertanyaan nomor 2 adalah pembelian sekarang 2 cola 2 pembelian berikutnya yang kedua jadi ada X0 X1 X2 nah X0 nya itu sama dengan cola 2 X1 nya tidak tahu tapi yang ingin tahu kita ingin hitam adalah lalu pembelian X2 nya sama dengan cola 1 untuk berapa nah sini ada 2 step ya 1 2 n nya sama dengan 2 ini A nya ini J nya ini A nya J nya ini N nah karena ini time step nya 2 maka kita menggunakan matrix yang P kuadrat ya P kuadrat adalah P dikali dengan P hasilnya adalah ini P kuadrat kita review sebentar ya perkalian matrix nya jadi 0,9 0,1 0,2 0,8 0,8 dikali dengan 0,9 0,2 0,1 0,8 kali matrix ya ini dikali ini ditambah ini kali ini 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 0,1 dikali 0,2 dikali 0,2 0,8 0,8 ditambah 0,2 yang disambilnya 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 jelas baik kita lanjutkan perusahaan nomor 3 nomor 3 adalah ada X0 nya X1 X2 X3 ada X0 nya dia beri kolam 1 X1 nya kita tidak berdiri X2 kita berdiri ada X3 nya dia beri kolam 1 ada berapa step ada 1 2 3 n nya sama dengan 3 n nya sama dengan 3 maka kita gunakan transition matrix nya yang P pangkat 3 kita kalah I nya adalah 1 C nya adalah 1 ada 1 1 nah ini P pangkat 3 sama dengan P dikali P kawadrat ini adalah P pangkat 3 1 1 maka kita ambil yang Rho 1 kolom 1 4 7 8 apakah ada pertanyaan sampai disini tidak ada kita lanjutkan untuk pembuatan transisi matrix nya seperti apa ya Pak pembuatan transisi matrix kalau misalnya ada 3 kalau misalnya ada 3 variable variable berarti 3 ya P nya adalah matrix nya 3 x 3 untuk posisi nya seperti apa ya Pak oh posisi nya kalau misalnya S1 misalnya S1 S2 S3 ini S1 S2 S3 ada suri-urut kalau misalnya yang di contoh itu kan transition matrix nya di baris kedua itu 0,2 iya 0,2 kenapa yang 0,2 terlebih dahulu Pak karena kan oke bagus ini kan kola 1 ya kola 1 saya tulis S1 ya ini kola 2 ini kola 1 kola 2 tinggal kita isi aja tadi tadi kan kola 1 tetap di kola eh kola 2 tetap di kola 2 ya itu kan 0,8 jadi dari kola 2 kola 1 ada 0,1 kurang 0,8 0,2 kalau kita lihat diagonalnya itu dimana dia tetap di state nya tidak berubah ini dari C1 ke C1 dari C2 ke C2 itu ada di diagonal tadi kan ditanyakan kenapa 0,8 nya gak disini kan iya Pak kalau ini begini artinya dari C2 ke C1 itu 80% dari C2 ke C2 hanya 20% padahal tadi di contohnya disebutkan bahwa dari C2 ke C2 adalah 80% 11 11 Pak ya baik sama-sama nah sekarang silahkan kalian kerjakan ya pakai 1 diminta untuk menggambar transition diagramnya matrixnya sudah diberikan kemudian jawab pertanyaan 1 2 3 4 saya kasih waktu 15 menit silahkan selesai menunjukkan jawab practice 1 silahkan juga mau share screennya selesai ketika terus selesai selesai tulisai terus selesai awak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, matriksnya sudah disediakan, transition matriksnya. Ada mau mencoba untuk menggambar? Transition matriksnya sudah disediakan. Transition matriksnya sudah disediakan. Terima kasih. 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 1-2-3 dari 1 ke 1 sempat jadi 1 ke 1 berarti dari 1 ke 1 probabilitinya adalah 1 ke 4 dari 1 ke 2 adalah setengah dari 1 ke 3 masuk ke 4 kemudian dari 2 sekarang step 2 dari step 2 ke 1 2 ke 1 2 ke 2 0 lagi gak perlu kita tulis 2 ke 3 2 ke 3 2 ke 3 2 ke 3 sekarang dari 3 ke 1 setengah dari 3 menuju 1 probabilitinya adalah 1 ke 2 dari 3 ke 2 0 jadi kita tulis lalu dari 3 ke 3 setengah dari 3 kembali ketiga ini adalah ini kalau kita jumlahkan masing-masing baris ini sama dengan 1 ada pertanyaan? Pak saya mau nanya ya silahkan itu diagramnya ukuran angka 1-2-3 nya emang habis kayak gitu atau bebas Pak? oh bebas mau dibuat seperti ini 1 3 2 sedangkan aja ya jadi bebas diagramnya kita mau dibuat 1 3 2 boleh-boleh ada lagi pertanyaan? nah jika kita sudah dapat ada matriksnya sangat mudah untuk menjawab tanyaan tadi ya nah disini A ini A ini apa C state-nya dari 3 dari 2 ke 3 ke dari 3 ke 2 ini ini ada 3 2 ini dari 3 ke 2 atau dari 2 ke 3 yang mana? jadi find the conditional probability of X 4 sama dengan 3 given X3 nya sama dengan 2 nah kalau pertanyaan seperti ini berarti transisinya dari mana? dari 3 ke 2 atau dari 2 ke 3? 2 ke 3 Pak ya 2 ke 3 ya berarti P nya itu dari 2 ke 3 lalu N nya berapa N nya? step-nya berapa? step-nya berapa? 1 1 kalau step-nya 1 maka kita cukup pakai P nya aja P23 nah P23 kita lihat di matriksnya ya ini P23 jadi baris kedua ya baris kedua olong ke 3 jadi hasilnya 23 ya benar ya nah 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 lida dua bar tiga tiga sekarang nomor dua gimana dari satu menuju ke satu lagi n-nya berapa n-nya jadi dari p satu-satu n-nya berapa satu satu satu-satu satu-satu kalau kita lihat adalah seperempat satu-satu 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 seperempat satu-satu satu-satu sekarang soal nomor tiga if we know that tx-zero of one itu sepertiga yang kita mengetahui probability pada x-01 dan x-1 nya dengan dua selamat menikmati bagaimana nih kalian ingat nggak waktu di network ya bias network ya misalkan di akhirnya adalah seperti ini A B C untuk menghitung probability dari P A B C itu sama dengan P of A dikali P of B dikali dikali P of C given B and A kenapa gini karena B parentsnya adalah A dan C parentsnya adalah B dan A dan A adalah dia independen dia datang dan A dan A D Jelas Jelas tidak jelas jelas atau tidak Jelas ya baik nah sekarang untuk yang mark of chain ya ini ada x0 x1 x2 xn x1 tergantung dari x2 eh x1 tergantung dari x0 x2 tergantung dari x1 dan seterusnya ya oke nah sekarang kalau saya ingin menghitung probability dari x0 x1 x2 maka ini sama dengan probability dari x0 dikali kan probability dari x1 given x0 dikali probability dari x2 given x1 itu juga hello kan x0 nya sini ini x1 x2 x1 tergantung dari x0 makanya kondisinya x1 tergantung dari x0 x2 tergantung dari x1 jelas jelas baik kita lanjutkan nah sekarang ini sama dengan p x0 sama dengan 1 dikali p x1 sama dengan 2 given x0 sama dengan 1 7 yuk di x1 sama dengan seperti 3 lalu px1 sama 2 given x0 sama 1 itu kita lihat dari ini sama dengan p 1 2 p1 2 berapa? kita lihat p1 2 adalah setengah p1 2 itu adalah ini jadi p1 2 sama dengan setengah maka ketiga kali setengah 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 jelas apakah ada tanyaan? jelas pak jelas baik sekarang kalian coba menurutkan nomor 4 mengikuti cara tadi jelaskan kalau mau menulis jawabannya disini silahkan saya kasih kesempatan kalian untuk menurutkan saya mohon izin nantikan videonya karena internetnya tidak stabil oke pak silahkan kita coba volunteer mengikuti contoh yang soal nomor 3 tadi selamat 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 menikmati jadi kesempatan kalian untuk mencoba ya kalau nanti saya kasih jawabannya lagi kalian selesai untuk memahami saya akan mencoba kalau misalnya tidak apa saya akan mencoba ya saya akan mencoba ya selamat menikmati 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 starting point selamat menikmati 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 Tanya nomor tiga dan empat. Terima kasih. 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 di informasi pertama Hai never have never have two nice days in a row ya artinya kalau hari ini nice Hai komponan besoknya nice adalah berapa no no if they have a nice day hari ini nice they are just like as likely to have snow as rain the next day jadi kemungkinan semarinya itu sama berarti berapa Oh dari nas keren berapa tengah-tengah tengah-tengah hai oke ya Hai if they have snow or rain ya no rain they have an even chance of having the same the next day ya kalau rain Hai kemungkinan kerennya itu juga sama ya even dan berarti semuanya jadi rain terrain adalah setengah snow ke snow juga setengah setuju setuju ya if there is a change from snow or rain ya from snow or rain ya only half of the time is this change this a change to a nice day ya kalau dia berubah ya dari rain Hai atau snow Hai biarnya kemungkinannya separuh ya Hai masuk ke nice karena ikan tersisa setengah ya setengah berarti bagi dua setengah berarti seperempat Hai dan seperempat Hai demikian juga disini seperempat Hai tempat Hai ya 7 Hai nah dari sini kita bisa gambar nanti setengah the programnya the programnya berarti air the 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 Hai ke dari Ren keren Hai sekarang nah dari render nice cepat dari rendah snow sekarang dari nice nice keren berapa nice keren berapa nice nice no let's get snow that there is no crane bar there is not a nice cepat dari snow ke snow oke kita lanjut untuk menjawab sepatu-sepatnya sepatu-sepatnya if today is rain is raining if today is raining what is the probability that tomorrow will be snowing I keep paying yeah the game which probably is always knowing s even any R S ya If the day is snowing, what is the probability that two days from now will be a nice weather? Berapa? Berapa? Jadi, pay Knowing Yeah, nice weather And Even knowing tapi ini adalah X2 X0 sehingga N nya sama dengan 2 maka ini sama dengan P S ke N dimana N nya adalah 2 kita sama dengan P S ke N 7 jadi misalnya hari ini snowing hari ini nanti rabu ya Kamis Jumat pada hari Jumat kemungkinannya nice weather itu berapa jangka Kamis nya kita don't care kita hanya ingin menghitung probability pada hari Jumat buatannya itu bagus jadi P S N P nya kuadrat kenapa kuadrat karena ini N nya 2 dari rabu Kamis Kamis ke rumah jelas nah untuk bisa kita dapatkan P kuadrat kita dapatkan P dikalikan dengan P ada tanyaan P kuadratnya berapa P kuadratnya oke kuadratnya kalau kita kalikan ini dengan ini ya P dengan P maka kita dapatkan kuadratnya itu adalah 0,4 3,7,5 wait no ada 4,8 7,5 0,3,7,5 0 3,7 5,6 0,3,7,5 0 0,3,7,0 0,3,7,0 0,4,7,0 1,8 7,5 0,5 4,3,7 0,5 jadikan R S N R R, S, N Nah dari N dulu S dari S dulu ke N Jadi ini N Ini kita dapatkan Tujuh Kita tanya Pak, itu Yang depannya itu P, X berapa ya Pak? Depannya Itu kan ada M sama dengan 2 Pak Nah terus di atasnya ada P, kurung buka, X Blah-blah-blah, N gitu kan Pak Saya nggak bisa melihat Yang ini ya? Oh iya Pak, itu berapa Pak? Yang ini bukan? Iya Pak Oke Saya tulis ulang Saya hapus ya Saya mau kasih Pak Yeah Yeah Okay Okay X2 sama dengan n X0 sama dengan nol dan state-nya dari S ke N ini 2 karena ini 0 ini 2 ini 2 kurangin 0 masih Pak ada hal lain yang mau tanyakan silahkan semua ada yang mau tanyakan kayaknya matriksnya yang salah ya yang di kolak dulu oke, bentar ya kolak selesai yang di Rho berapa? yang P2 ya? Rhin ke Snow saya dapetnya 3 per 8 dari Rhin ke Snow 3 per 8 itu Bapak salah urutan padriksnya kayaknya oh iya harusnya kan Rhin nice sama Snow Rhin ya salah ya di keberadaan ada hitam, ada hitam, tidak ada hitam, tidak ada hitam, tidak ada hitam ada hitam, tidak ada hitam ada hitam apa ini ok, baik sudah benar sekarang jadi jawabannya adalah 0,1875 dari snow ke night Oke terima kasih akhirnya kalian benar-benar memahami sekarang udah benar ya depannya Oh satu Terima kasih. 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 Jika... Terima kasih. 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 hai hai No hai 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 I Pak saya mau nanya Pak ya silahkan yang tadi kan ada yang hidden variable itu kan di OTS Pak itu boleh pakai Excel nggak ya Pak boleh ya berarti pakai wordnya harus di juga boleh ya Pak boleh kalian download setelah itu tulis di word Excel lalu di upload lagi ya dalam bentuk PDF ya jangan dalam bentuk word saya mohonnya dalam bentuk PDF supaya tidak berubah nanti kalau saya buka dalam word saya tidak sengaja ya nanti sesuatu nanti berubah apa Pak? apa yang dalam bentuk PDF Pak? ini mohon sapinya dalam bentuk PDF untuk OTS nya OTS nya nanti jawaban kalian harus lengkap ya jangan hanya hasil akhirnya aja tapi harus ada penjelasannya bagaimana mendapatkan hasil akhir dan disubmit kembali itu dalam bentuk PDF supaya tidak berubah oke harus ini tulis ini jawabnya ketik atau gimana Pak? harus ini tulis ini jawabnya ketik atau gimana Pak? diketik, harus diketik enggak boleh tulis tangan risikonya kalau tulis tangan saya tidak bisa baca dan tidak bisa memberikan nilai harus diketik dengan rapi oke Pak oke Pak silahkan kerjakan quiznya atau adaptannya naik silahkan Pak mau nanya soal materi yang barusan lagi boleh gak Pak? boleh untuk yang nomor 4 itu T kuadratnya hasilnya kan dari T kali T ya Pak ya dari T kali T cuma saya enggak nangkep kok hasil hitungannya jadinya 0,4375 ya Pak 0,4475 ya Pak oke kita buka ya saya buka ya saya buka ya saya buka ya saya buka ya gunakan scratch scratch sheet terima kasih 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 P2 sama dengan ini dikali ini ditambah sama dengan dikali dikali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini. Terima kasih. Terima kasih. Kolom berapa? Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati